Halo, ASN Indonesia akan diselenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 sebagai pegawai ASN berikut penjatuhan saksi atas jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas pegawai ASN berdasarkan keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala WKN, Ketua KSN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemirihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 Pegawai ASN akan mendapatkan hukuman disiplin sedang sebagaimana Pasal 12 Angka 9 BP53-2010 apabila melakukan pelanggaran netralitas dengan kategori, kampanye, atau sosialisasi media sosial seperti posting, komen, share, dan like melakukan foto bersama calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan disertai dengan surat tugas dari atasan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarga dan masyarakat baik sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye termasuk penggunaan barang milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai atau atribut PNS atau tanpa atribut dan mengarahkan PNS atau orang lain mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai pegawai ASN dan tidak mengambil cuti luar tanggungan negara pegawai ASN akan mendapatkan hukuman disiplin berat sebagaimana pasal 13 angka 13 PP53 garing 2010 apabila melakukan pelanggaran netralitas dengan kategori ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye pegawai ASN akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat 4 huruf C undang-undang nomor 5 tahun 2014 apabila menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pegawai ASN akan diberhentikan dengan hormat sebagaimana pasal 255 ayat 2 dan 3 PP no.11 tahun 2017 apabila menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan bagi suami atau istri calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus sebagai pegawai ASN wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara cuti di luar tanggungan negara hanya digunakan untuk menampingi suami atau istri mengikuti kampanye serta bersifat pasif dan tidak diperbolehkan untuk ikut aktif berkampanye sebagaimana berlakunya larangan bagi pegawai ASN aktif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati